Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tim, semangat pagi Apa kabar kalian semua? Semoga di hari ini kalian luar biasa Ketemu lagi dengan Sofankan disini Kali ini kita akan membahas tentang Penyebab dan pencegahan Barang rusak di gudang Yuk kita simak ke materinya Tapi seperti biasa Jangan lupa subscribe Dulu channel ini Dengan kalian subscribe Dan tinggalan informasi-informasi berikutnya Yang pastinya seputar retail Dan dukung terus channel ini Agar bisa menjadi channel retail pertama di Indonesia Jadi apakah disini udah ada yang tahu Bagaimana cara mencegah barang rusak di gudang? Di video kali ini Ada beberapa hal yang akan kita bahas Yaitu penyebab dari barang rusak di gudang Dan cara pencegahannya Kenapa saya membahas hal ini? Karena barang rusak ini adalah Masalah yang harus kita selesaikan Karena apa? Karena jika kita biarkan saja Itu akan bisa mengakibatkan menjadi beban toko Dan jika kita biarkan masalah ini Barang rusak di toko kita akan lebih banyak lagi Dan lebih parah lagi Maka dari itu saya akan bahas tentang masalah ini Jadi penyebab barang rusak yang pertama adalah overstock Untuk masalah overstock Sudah saya buatkan videonya Yaitu dengan judul Penyebab overstock dan pencegahannya Kalian bisa cari di video-video saya sebelumnya Disitu sudah saya bahas mengenai barang overstock Jika kalian membiarkan overstock ini Ada beberapa hal yang akan timbul Salah satunya yaitu Gudang kalian akan berantakan Karena banyaknya barang Dan kemungkinan expired akan jauh lebih banyak Karena banyaknya barang yang ada di toko kalian Terus bagaimana cara mengatasi overstock ini? Salah satunya yaitu dengan cara cek PKM dan fluid display Jika barang di toko kalian overstock Yang harus kalian lakukan adalah cek PKM Apakah kebanyakan Apakah PKMnya besar atau kecil Jadi cek barang item yang overstock Kalian cek PKMnya apakah besar atau tidak Dan jikapun PKMnya kecil Kalian bisa cek juga apakah barang tersebut Merupakan barang alokasi atau bukan Dan yang selanjutnya kalian bisa lakukan Ada dengan fluid display Seperti yang saya bahas di video sebelumnya Jika barang kalian banyak di gudang Dan merupakan barang sejenis Kalian bisa fluid di area sellers Dengan fluid display yang menarik Serta diberikan POP yang menarik pula Dengan harga yang jelas Sama deskripsi barang juga jelas Yang kedua dari penyebab barang kerusak di gudang adalah Gudang kurang layak pakai Masalah kurang layak pakai ini bisa terjadi Karena mungkin barangnya bocor Atau lantainya rusak Atau rak-rak gudang sudah rusak Nah itu adalah salah satu yang menyebabkan Barang rusak di gudang Dan untuk solusi dari masalah ini adalah Kalian bisa info ke pihak terkait Mungkin dalam hal ini kalian bisa info ke maintenance Dan juga jangan lupa kalian kabarin Area koordinator kalian Biar bisa cepat untuk di follow up Masalah gudang layak pakai tersebut Selanjutnya untuk penyebab barang rusak di gudang adalah Penempatan barang tidak tepat Ini adalah salah satu penyebab dari barang rusak Kalian menempatkan barang tidak benar Contohnya misalnya kardus kecil Kalian tumbuk diatasnya kardus yang besar Barang padat kalian tempatkan di dekat Barang yang cair Itu adalah dan itu salah satu penyebab dari barang rusak di gudang Jadi untuk pencegahan dari masalah ini Kalian bisa lakukan dengan mengatur penempatan barang tersebut Jadi pastikan kardus yang besar kalian tumbuk dengan kardus yang besar juga Barang cair kalian tempatkan dengan barang yang cair juga Jadi penempatan barang itu sesuai Walaupun kadang terlihat rapi Tapi kalau tidak sesuai akan bisa merusak Barang bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Contohnya bocor akan meluber kemana-mana Makanya pastikan penempatan barang harus sesuai dan benar Selanjutnya penyebab barang rusak di gudang adalah ceroboh saat mengambil barang Kalian tidak berhati-hati dalam mengambil barang Dengan kalian ceroboh barang akan bisa jatuh dan akan menjadi rusak Mungkin itu remuk ataupun pecah Dan juga kalian ceroboh dalam mengambil barang untuk item kardusan Mungkin kalian ditarik dari bawah Dan itu akan mengakibatkan barang diatasnya bisa terjatuh Solusi atau pencegahan dari barang rusak di gudang ini adalah Gunakan alat bantu Mungkin kalian bisa gunakan tangga untuk mengambil barang yang mungkin susah dijangkau Ini akan terlihat lebih mudah dan tidak akan merusak barang-barang lain Karena kita sudah menggunakan alat yang bisa membantu Untuk memudahkan kita dalam mengambil barang yang akan kita display tersebut Jadi pastikan kalian gunakan alat bantu yang tepat Dan jangan kalian kontainer kalian jadikan tatakan Karena apa? Karena itu sangat berbahaya Mungkin jika kalian tidak hati-hati akan jatuh Karena kontainer itu licin dan bisa meleset Makanya dari itu pastikan menggunakan alat yang benar Yang selanjutnya penyebab dari barang rusak di gudang adalah Pemisahan barang baik dan barang rusak Jadi kalian tidak memperhatikan ini Kalian tidak memisahkan antara barang yang layak di display dengan barang yang rusak Dan itu akan menyebabkan barang yang bagus tersebut akan menjadi rusak Contoh kasusnya kalian barang rusak yang bocor Kalian tempatkan di sebelah barang yang baik Jikapun yang bocor tersebut jatuh atau apa Itu bisa merusak barang yang ada di sebelahnya Dan itu akan menambah barang rusak kalian Pencegahannya yaitu Pisahkan barang baik dan barang rusak Jikapun yang rusak tersebut bisa kalian retur Segera retur jangan tunda-tunda Ini biasanya adalah salah satu penyebab barang rusak di toko kalian banyak karena menunda barang rusak Jadi pastikan jika barang tersebut bisa diretur segera mungkin diretur Jangan ditunda-tunda lagi Yang selanjutnya adalah expired di gudang Dan ini penyebab dari barang rusak di gudang Kalian menyimpan barang expired di gudang Dan jika kalian tidak segera mengeksekusi barang expired tersebut Akan menjadi barang rusak dan akan mengakibatkan barang rusak di toko kalian semakin banyak Dan solusinya dari pencegahan barang rusak di gudang ini adalah Atur keluar masuk barang di gudang Dengan memperhatikan first expired, first out atau first in, first out Jadi lakukan hal ini agar tidak terjadi barang expired di toko kalian Dan expired juga akan menjadi beban jika kalian tidak segera mengeksekusinya Karena ditunda-ditunda-ditunda terus dan akhirnya lupa sampai rusak di gudang Itulah beberapa hal yang menjadi penyebab dari barang rusak di gudang Nah sebagai rangkuman saya akan bacakan dari penyebab barang rusak di gudang Yang pertama karena overstock, terus ada gudang kurang layak pakai Penempatan barang tidak sesuai, penempatan barang tidak tepat Terus ceroboh saat ambil barang, serta pengisahan barang baik dan barang rusak Tidak berjalan, yang terakhir adalah expired di gudang Dan pencegahannya adalah ntar lain cek PKM dan flow display Info ke pihak terkait, atur penempatan barang Gunakan alat bantu, serta pisahkan barang yang baik dan barang rusak Dan atur keluar masuk barang di gudang Itulah beberapa hal yang bisa saya bagikan, semoga ini bermanfaat Dan yuk mulailah peduli dengan barang rusak Terutama untuk di gudang Jika bukan kita yang peduli, mau siapa lagi? Ingat, tokoh yang baik itu bukan siapa yang mengelolanya Tapi bagaimana mengelolanya? Jika kita mengelolanya dengan baik dan benar, pasti tokoh tersebut akan baik juga Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan share Dan dukung terus channel ini, agar bisa menjadi channel retail pertama di Indonesia Saya Sofankan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih telah menonton!